hai selamat datang di di orange garden channel yang akan membahas nama namhiyah namhiyah om tante subscribe ya gitu enggak bisa eh bisa ngomong aja bisa iya kak bilanglah dulu om tante subscribe om tante subscribe oke ini enggak nangis kali ini gitu lah tidak tanaman cantik ini yang ada di hadapan saya ini dulu dulu dikenal dengan nama pilodendron guldii guldii tulisannya cuman saat ini dia sudah beralih atau berpindah genus menjadi genus taumatopilum sehingga nama spesiesnya adalah taumatopilum spruceanum nah dia sekarang bukan pilodendron lagi tetapi masih dalam famili araceae jadi mereka kayak masih sepupuan ya antara pilodendron dan si taumatopilum ini dia memiliki ciri khas daun yang seperti jari nih seperti jari lekukannya ini bisa membentuk kayak lekukan sampai ke bawah gitu cantik banget dan dia memiliki permukaan daun yang berkilau seperti pilodendron pada umumnya dia tidak suka matahari langsung ya jadi penempatannya adalah di tempat yang tidak terkena matahari langsung atau ada tutupan terduh ada tutupan untuk penyiramannya bisa lebih banyak daripada pilodendron jadi sebenarnya taumatopilum ini memiliki akar-akar yang mencengkram seperti itu jadi untuk mencengkram di daerah rawa-rawa jadi sebenarnya dia ini suka dengan air yang banyak permukaan tanah yang memiliki becek gitu dia bisa jadi dia suka lumayan sering disiram ya bisa 2 hari sekali tapi sekiranya pun tidak sampai 2 hari sekali dia masih aman masih kuat juga gitu karena memang kan kalau tanaman-tanaman aroid itu ya arasei itu biasanya emang tahan banting rata-rata untuk penyiramannya seperti itu dan untuk pemupukannya sendiri bisa menggunakan pupuk NPK 6 bulan sekali jadi teman-teman juga bisa menggunakan pupuk organik seperti pupuk kandang begitu dicampurkan ke dalam media tanamnya dan untuk perbanyakannya kita bisa dari membelah umbinya di dalam kalau seperti pilodendron kan dia bisa batangnya itu beruas-ruas ya itu bisa kita potong-potong tapi kalau ini kita bisa memotong dari bagian dalam akarnya kita coba lihat ya oh iya teman-teman media tanam yang saya gunakan disini adalah tanah pupuk kandang dan sekam ya teman-teman nah ini tanaman media tanam yang cocok untuk saya daerah saya dan rumah saya kalau memang teman-teman punya media tanam yang lain yang bisa lebih cocok untuk tempatnya teman-teman bisa dicoba dan mungkin bisa kita share di kolom komentar kita coba nah ini dia yang saya katakan tadi akarnya ini dipersiapkan oleh sang pencipta untuk bisa berada di daerah rawa-rawai seperti ini nah tapi ini teman-teman gak akan saya cacah dulu karena memang sedang bertunas eh sedang ada pucuk daun barunya nah tanaman jika memang ada pucuk seperti ini ini usahakan tidak usah diapapain sih teman-teman kita tunggu saja sampai mekar sampai udah bagus daunnya keluar baru bisa kita cacah kalau seperti itu nanti kita cacah memungkinkan daun yang ini busuk akhirnya gak keluar daun baru lagi gitu bisa dia stres terus ininya busuk gitu jadi lebih baik kita biarkan dia kebuka aja dulu baru kita tanam yang ingin saya tunjukkan adalah kita bisa memotongnya di bagian sini ini misalnya ada pisau ya teman-teman bisa potong di bagian yang ini kan ada akar nih ini ada akar kita potong di bagian sini potong sampai ke bagian sini nah ini bisa kita tanam bagian atasnya bagian bawahnya kita tanam nanti akan keluar pucuk dari anakannya dari sininya gitu dari bagian yang bagian dari batangnya ini gitu bisa seperti itu teman-teman tapi ini gak akan saya potong dulu karena kita nunggu si daun baru ini keluar seperti itu teman-teman bisa coba ya di rumah misalnya ada tanaman seperti ini tomatopilum spruceenum atau gul di ai bisa dipotong ketika udah ada akarnya kalau ini sih akarnya terlalu kecil ya coba cari yang disini aja nih yang udah ada akar yang agak gede dikit nih seperti ini coba dari sini potong nah seperti itu teman-teman ini saya mau tanam lagi aja ke potnya kembalikan seperti semula jadi saya pamit dulu teman-teman demikianlah video kami kali ini tentang tomatopilum spruceenum atau dulu dikenal dengan pilodendron gul di ai semoga video ini dapat bermanfaat untuk teman-teman dan jika memang bermanfaat mohon like komen dan share video kami agar kami semakin semangat membuat video-video yang lebih baik lagi salam satu hobi salam berkebun semua bisa nanam bye bye hahaha terima kasih